Masya Allah sahabat bisa dilihat Masya Allah Ini kayak di film-film sinetron Kalau di Indonesia itu guys rumahnya Malaysia TKI Indonesia gitu guys Tenaga kerja Indonesia ini Membangun rumah seperti Dato ya seperti setelahnya Rumah-rumah Dato kak sana Oh my god Bangunan pertama Paling bagus disini Termewah disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys camujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Bahagia dunia akhirat Selamat datang di camujib tv guys Oke Gimana nih kabar teman-teman sekalian Sehat kan sehat dong Oke kali ini teman-teman kita akan Reaksi sebuah video yang Menarik disini guys ya Ini daripada seorang youtuber Madura ini guys Faiz selamat ya guys ya Bawa uang 1,3 miliar TKI Malaysia ini Bangun rumah Mewah di kampung Guys ya Dan kampung saya juga Madura Jadi ya saya tahu Banyak banget orang sana itu Merantau ke Malaysia Dan memang Ya rumahnya Bagus Bagus guys ya Dan kita akan melihat nih guys Bagaimana dan Ya bentuknya Bagaimana dan Dan gimana Bentuk daripada rumah 1,3 M Ya Berasal dari Madura Dan juga Bekerja di Malaysia Guys ya Jadi memang Seperti itu Kita kerja ke luar negeri itu Untuk membangun masa depan Seperti itu ya guys ya Kerja di negeri sendiri Oke Ya kan Kita juga istilahnya bisa Menggapai cita-cita Tapi juga Ada Ya Peruntungan nasib Ataupun bisa dikatakan Seperti saya dulu ya Ke Arab Saudi Seperti itu Untuk belajar Dan bekerja di sana Ya Semata-mata untuk Memperbaiki Seperti itu ya guys Kalau kita istilahnya Rezkinya di sana Ya udah Kita akan ke sana Dan itu Sesuai daripada Apa yang kita inginkan Tentunya Kalau kita punya Cita-cita besar Maka Gapailah cita-cita Kejarlah cita-cita itu Seperti itu ya guys ya Tapi kalau kita hanya Stuck saja Maka ya itu Yang akan kita nikmati Oke Tanpa berlama-lama Langsung saja guys Kita play videonya Let's go Jangan lupa guys Like, share, share, subscribe guys Faiz selamat guys Oke linknya di deskripsi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Faiz selamat Sekarang saya berada Di sebuah perkampungan sahabat Dan ternyata Di sini ada Rumah TKI Malaysia Yang lagi viral Katanya sih Walaupun beliau Hanya bekerja di Malaysia Beliau bisa membangun rumah Lebih dari 1M Wuhh gila Ini kalau kita lihat ya guys Ini kampungnya kampung banget Maksudnya Aspal di sana itu Jelek ya Maksudnya Kiri-kiri kampung Itu memang Di sana itu Aspalnya itu tipis Ya ada Oknum-oknum Tersendiri di sana guys Kalau aspal Kalau ngaspal Itu agak-agak gitu Dikorupsi Dan itu udah Kebiasaan Ya semoga Kedepannya bisa lebih baik Sehingga aspalnya Semakin bagus Ya Itu aspal sedikit Yang bawah itu Cuman batu-batu Kayak gini Aspalnya itu sedikit guys Lihat Di sana Itu banyak kan kayak gitu guys TKI atau TKW sukses Yang ada Di kampung ini Dan sekarang saya bersama Dengan siapa ini Bapak Arifin Ilham Bapak Arifin Ilham Dimana nih Pak Tempatnya Pak Ini di daerah Pedesaan ya Namanya Sabian Sabian ya Dan beliau penunjuk Jalannya sahabat Nanti kita Langsung menuju Ketempatnya ya Agak jauh Pak Dari sini Pak Tidak Dekat Dekat ya Oke ikuti terus videonya Jangan lupa untuk like Saya baru dekat ini guys Desa Sabian Comment and subscribe Dan share ke media sosial Kalian semua Masya Allah Sahabat ternyata Benarnya ada Di depan kita Ini sahabat Ini sudah Berapa tahun mas Yang Sabian tahu Udah bangun rumah ini Dari 2020 Oh 2020 ya Sekarang ini baru jadi ya Baru jadi Satu keluarga di Malaysia semua Iya Satu keluarga di Malaysia semua Sabian kenal Dengan orangnya Iya kenal Masih temen ya Iya masih temen Oh ternyata ada Orangnya Sabian mas ya Sabian yang di depan Iya Assalamualaikum 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 Maaf mas Ganggu Aduh Kayaknya lagi sibuk Sibuk sama abang Lagi telpon Oh lagi telpon Gimana abang sehat bang Sehat sehat Lagi telponan Sama siapa bang Sama abang Dekat Malaysia Oh ternyata lagi telponan Sama saudaranya Katanya yang di Malaysia Oh ini punya sambian Atau punya siapa Bukan ini rumah abang saya Oh rumah abang Kerja di Malaysia Di Malaysia Sudah berapa tahun di Malaysia Kira-kira Nah 10 tahunan lah Oh 10 tahunan ya Iya 10 tahun sudah dapat 1,3 Lebih lah pasti guys ya Belum ya biaya hidup Dan juga pembuatannya ini gitu kan Kalau yang bangun rumah ini Udah berapa tahun? Mungkin 5 tahun lah 5 tahun 5 tahun ya 5 tahun Masya Allah Ini sahabat Besar banget ya 5 tahun bisa bangun kayak gini Iya Terus yang ngurus pembangunannya itu Kakak sendiri atau Sampian yang ada disini? Ya saya yang Oh Sampian yang ngurus semua Termasuk model-modelnya ini Dari Malaysia atau Sampian? Ini dari Abang ini ada plannya Tapi saya yang Menjalani disini Oh ada plannya Plan itu apa ya Gambar itu ya Arsitektur Arsitektur Bangunan Jadi Jadi tipenya ini Model-model Malaysia gitu ya Iya Model rumah Dato Oh rumah Dato TKI Indonesia gitu guys Siap Tenaga kerja Indonesia ini Membangun rumah Seperti Dato ya Seperti setelahnya rumah-rumah Dato Kak Sana Oh my God Pernah Oh pernah juga ya Oh pernah juga Berapa tahun kalau Sampian? 4 tahun 4 tahun ya? Iya Tapi belum bikin rumah ya? Belum Ini banyak teman-teman yang penasaran kan? Ini tinggal Kalau ke Malaysia itu Biasanya Kalau Para TKI itu Kerjanya kerja apa? Kalau kayak Kakak Sambian? Ya ada yang kerja Kontre Bangunan Kontre itu bangunan? Tano Apa corannya? Iya Ada kerja hilang Restoran Segala macam Jadi ini kalau gak ada kakaknya Siapa yang nempatin? Kenapa? Kalau gak ada kakaknya Kan kakak disini apa di Malaysia? Di Malaysia Siapa yang nempatin disini Kalau gak ada kakak? Istrinya Oh istrinya Istrinya ada disini Iya ada Ini Masya Allah Ini sahabat bisa dilihat ya Gak apa-apa ya Izin review ini Iya gak apa-apa Masya Allah Bisa dilihat Masya Allah Ini kayak di film-film sinetron Kalau di Indonesia Mode-mode Rumahnya Malaysia Mas Kalau rumah sebesar ini Sampai menghabiskan Berapa mas? Biaya M300 1 miliar 300 ya Gila Ternyata Banyak juga biayanya Selain kerja bangunan Kalau abang kerja apa aja Di sana? Ya kerja Macam Dulu saya pernah kerja Kilang 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 itu apa ya? Itu macam pabrik Oh pabrik Kelina juga Kelina macam Nyapu-nyapu itu Ah kelina Ngesap juga ya Ngesap Ngesap itu Nggak Nggak Ngesap Ini kalau kakak Biasanya Berapa tahun sekali pulang? Lima bulan Bulang Lima bulan Bulang Oh Ternyata Sering bulang Ya Boleh nggak kita Lihat-lihat Kedalam mas? Boleh Boleh Biar jadi gambaran Ini juga Ini Masya Allah Nggak apa-apa nih Masa nih Oh Ternyata udah Masya Allah Kursinya Ini ruang tamu ya Ini apa? Ruang apa ini? Ruang surau Sembahyang Surau Sembahyang Masya Allah ya Masya Allah Langsung di depan nih Masya Allah sahabat Karena disini ada Lantai dua ya Kalau ini dapur Dapur Di atas Nah disini Apa digunakan untuk Televisi ya Yang nonton-nonton Ini Masya Allah Ornamennya Madura nih Madura banget nih Ada Ayat kursi Ini dapur ya Dapur Mantap Kita lihat dapurnya guys Sudah pakai ini Minimalis ya Dapurnya sudah minimalis Mantap-mantap Ini sekitar Satu Eh Mas Sambian depan mas Kita lihat di atas Sabat Ini Room tour guys Hasil kerja Jadi kalau model-model ini Langsung dari Malaysia ya Luas nih siapa Tuh Oh iya sih Lebih ke Ini rumahnya Bang Rea juga Kayak gini Kemarin Bang Rea Dia itu pintar gitu Bang Rea itu bisa buat Yang atasnya kayak gini Dia bisa buat sendiri Saya pengen juga Disini Cantik betul Subhanallah Ini kamar pribadi Ini kamar pribadi Mantap Kamar pribadi Dan Yang terpenting itu Sabat Viewnya ini Viewnya langsung Perkampungan Karena memang disini Di daerah kampung Sabat Masya Allah Luas banget Ada orang yang lagi kerja Enak banget Ini asri Gimana nih Suasananya Gimana Menanggannya mantap Itu viewnya kesana Viewnya kesana ya Gimana menurut Sabian nih Perlu ditiru juga ya Perlu ditiru Iya Perlu ditiru Dan ini kayaknya Bangunan pertama Yang tingkat disini ya Bangunan pertama Paling bagus disini Iya Termewah disini Jadi sebelumnya disini nih Perkampungan banget ya Perkampungan disini Termasuk Pedalaman Pedalaman Itu bisa dilihat Jalannya aja masih Belum di asfal ya Oh belum Jadi ini Intinya di desa banget nih Sabat Masya Allah Mantap Kayaknya cor-coran kayaknya Saya kira tadi asfal Saya lihat ada asfalnya tadi Ternyata yang luas disini Jadi ada tiga wajah ini ya Di sebelah barat ada Timur ada Depan ada Yang sebelah utara Jadi semuanya dimamakan Mantap lah Masya Allah Mantap Mantap Ini kalau Misalnya punya mobil Taruh gerasi dimana Oh ada gerasi juga ya Nanti kita lihat-lihat Di gerasi ya Ini Masya Allah Saya izin masukkan YouTube Gak apa-apa ini ya Gak apa-apa Ini welcome banget Ternyata beliau mantan TKI Malaysia juga Mantap Masya Allah Ini kita turun lagi Sabat Kita mau lihat Katanya ada garasi Barusan saya Gak Lihat Karena Kayaknya depannya sempit Tapi ternyata ada garasi Garasi lewat mana Mas Lewat depan Oh depan Lewat sini ya Oh Oke Oh ternyata garasi Langsung lewat Empat tamo ya Jadi kalau parkir Lewat dalam juga Biasanya kalau kita garasi itu Gak lewat dalam lah Langsung depan gitu kan Kalau kursi kayak gini berapa Mas Iya sih ada juga sih Dari itu 25 juta Oh ini 25 juta ini ya Kursi aja 25 juta guys Mewah betul Langsung depan Langsung depan Kuncinya Kuncinya Gak bisa Kita lewat depan Ternyata ada Solusi lewat depan Oke Oh masuk dari pagar ini Mobil itu Oh Ada Fortuner nya Ternyata Ini apa Laskar Cinta Pemburu Ringgit Ini sama Oh Pemburu Ringgit Ini Pemburu Ringgit Ringgit Malaysia Limited Edition Ini udah lama Mas Beli Mobil Ini jadi Ini beli Berapa ini Ini Iya 250 250 250an ya Fortuner Mantap lah Oh Jadi Lahan sempit ini Bisa jadi Tempat ini ya Masya Allah Gerasi Gerasi Aduh Terima kasih nih mas Sudah bisa berbagi Informasi nih Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi sahabat Asli Sekali lagi Saya tidak ada Maksud lain Hanya berbagi Informasi Bahwasannya Tidak semuanya Para PMI Para TKI Yang ada di luar negeri Itu gagal ya Ada juga yang Sukses Dan salah satu Yang saya lihat Sekarang ini Bagi saya ini adalah Salah satu yang Sukses Dan tentu Anaknya nanti Dan ini bagus Mudah-mudahan Ini menjadi motivasi Bagian Terima kasih Terima kasih Bisa diizinkan review Mudah-mudahan Sekali lagi Tambah sukses Dan Tambah Apa istilahnya Tambah Mendapatkan Rizky Demikian Sahabat Review kali ini Bagi sahabat Sahabati Semuanya Yang ingin Menyaksikan Keunikan Keunikan Yang ada di Pulau Madura Ikuti terus Channelnya Pak Islamet Dengan cara Like, Comment, and Subscribe Dan share ke media Sosial kalian semua Supaya Lebih banyak Orang lain Yang termotivasi Dan jangan lupa pula Nyalakan tombol Notifikasinya Supaya ada Pemberitahuan terbaru Apabila ada Konten terbaru Dari Pak Islamet Dari Pemekasan Madura Saya Pak Islamet Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikasalam Wabarakatuh All right Dan selesai videonya Dan Ya ternyata Di Pemekasan Kita bisa lihat Bagaimana TKI sukses Ya TKI Malaysia Yang sukses Di sana Dan Kalau kita lihat Dari konten-konten Mas Faiz ini Ya guys Ada yang 2,5 miliar Ada yang 1,3 1,5 miliar Oh my god Itu memang Mewah banget sih Dengan harga segitu Gitu kan Pembangunannya Belum tanahnya Itu guys Memang tanah Kalau di kampung Itu murah Gitu kan Tapi kalau Pembangunan 1,3 M Itu memang Keren Banget sih So Itu jadi Motivasi Buat kita Semua Ya guys Apa namanya Pekerjaan Ataupun Bisa dikatakan Itu Ketika kita Mencari Nafkah Mencari Istilahnya Ladang Ladang Untuk Mencari cuan Itu bisa Kita tiru Tapi Rizki Yang Allah Berikan Itu Tidak Bisa Kita Kalau Kita Perasangkanya Baik Sama Allah Maka Allah Akan Kasih Kita Nah Seperti itu Ya guys So Itu saja Video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like share Comment dan subscribe Channelnya Mas Faiz Selamat Linknya di deskripsi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum